Assalamualaikum Pecinta BRI Liga 1, berikut kami sampaikan informasi hasil pertandingan, kelas men serta top skor BRI Liga 1 sampai dengan hari ini, sebelum lanjut please di subscribe channel ini agar selalu dapat informasi terbaru dari BRI Liga 1. Berikut hasil BRI Liga 1 2022 pekan ke-8, Persebaya kalah dari tamunya Bali United dengan skor 0-1, gol Bali United dicetak privat membarga, selanjutnya, Persita kalah 0-1 dari Madura United, gol Madura dicetak oleh Jaja pada menit ke-5, Berikut top skor sementara BRI Liga 1 hingga hari ini, diurutan pertama ada Mateus Pato, asal Borneo FC, dengan 7 gol, David da Silva, asal Persib, bersama Lulinha, asal Madura United, dengan sama-sama mengoleksi 6 gol, selanjutnya Fidel asal Persita, 4 gol, dan berikut kelas men sementara BRI Liga 1, diurutan pertama, Madura United, dengan 19 poin, diurutan kedua ada Borneo FC, dengan 18 poin, berikutnya, ada Bali United, diurutan ketiga, dengan 18 poin, diurutan keempat ada PSM Makassar, dengan 16 poin, dan berikut kelas men sementara BRI Liga 1, diurutan 10 sampai 18, diurutan ke-16, ada Rans Musantara, dengan 5 poin, diurutan ke-17, ada Barito, dengan 3 poin, dan diurutan ke-18, ada Persik Kediri, dengan 1 poin, Jangan lewatkan pertandingan BRI Liga 1 malam ini, ada pertandingan antara Persik Kediri versus PSM Makassar, mampukah Persik Kediri meraih kemenangan perdananya? Kita nantikan pertandingannya pada jam 20.30 malam ini, Terima kasih telah menonton!